Pemirsa PT. Pegadaian Cabang Jambi menyerahkan hadiah program Badai Umas periode 2 kepada 2 orang pemenang di Kantor Pegadaian Cabang Jambi, Kampung Manggis pada Jumat 23 Agustus 2024. Hadiah utama program tersebut yakni Logam Mulia Superat 123 gram untuk nasabah pegadaian konvensional dan nasabah pegadaian syariah, serta paket umroh sedilai Rp35 juta yang diundi secara nasional. Ketiga pemenang merupakan nasabah pegadaian Jambi asal Jambi, ialah Nita Oktavia, nasabah UPC Patipura Cabang Sipin Jambi, Nurherli Mardiada, unit Rahmat Hakim Cabang Sipin, dan Melia Embun Baning, nasabah unit Simpang Mayang. Hadiah diserahkan langsung secara simpolis oleh Kepala Departemen Area Gadai Jambi, I.I. Melda Oktaviani, tidak penge Kepala Departemen Non Gadai Area Jambi, Tito Kaskosa. Nita Oktavia, salah seorang pemenang undian mengaku senang dan bangga, dapat menjadi pemenang undian pada emas pegadaian 2024. Dirinya sudah menjadi nasabah pegadaian selama kurang lebih 10 tahun dan sudah merasakan berbagai manfaat, salah satunya dalam menambah modal usahanya. Perasaannya terkejut sekali, itu senang, bila, pas di garung penggara di para cabang, tapi tidak, bahwa dapat, ya, atau berapa, ada emas, sangat bangga sekali, soalnya kan di Indonesia itu sebuah Indonesia. Jadi perasaannya bangga sekali, sampai disini, di galeri, di menang-menang, di statis, perasaannya senang sekali, gembira. Sementara Melia Umbun Bani, yang juga merupakan pemenang undian, pertama kali setelah menjadi nasabah pegadaian sejak tahun 2016. Meskipun awalnya tidak percaya dan menganggap hanya penipuan. Melia berharap pegadaian dapat terus berkembang, maju, dan menjadi solusi dalam masalah keuangan, investasi, sejalan dengan slogannya mengatasi masalah tanpa masalah. Saya, Pak Adan Hapas, saya ini pegadaian. Semoga pegadaian tetap berkembang, tetap maju untuk memberikan solusi-solusi, perlaku uangan untuk berinvestasi dalam berbagai hal, terutama dalam investasi emas, gitu ya. Karena investasi dalam emas itu manfaatnya banyak sekali, terutama sekarang kan emas semakin naik harganya. Jadi semoga pegadaian terus memberikan solusi, karena seperti slogan pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi dari investasi, dari segi keuangan itu bisa diatasi oleh pegadaian. Semoga pegadaian terus berinnovasi, terus mengembangkan program-programnya untuk membantu masyarakat ini. Terima kasih telah menonton!